Intro Fahim, anak saya yang kedua ini, dia itu orangnya tidak suka tampil. Jadi, pernah waktu itu suruh vocal group, suruh ngisi, sampai rumah nangis. Karena dia didorong-dorong, mau dipaksa juga gimana? Kalau dia pun ngomong, pokoknya harus solo. Jadi, memang di tengah-tengah lagu itu ada yang memang solo. Ada temannya yang solo, artinya nyanyi sendiri. Dan dia dipaksa untuk nyanyi sendiri. Ketika sudah tidak mau, tetap harus dipaksa. Sampai rumah akan nangis. Ini benar-benar, anak saya yang kecil itu seperti itu. Tetapi ketika hal-hal yang lain, misalnya dia lomba cerdas cermat, lomba yang pakai pemikir, itu dia memang, yaudah aku mau. Tetapi ketika tampil yang nyanyi, yang drama, dia agak kurang. Ini kan, kemudian orang tua, saya pikir, di mana pun, siapapun dan di mana pun. Harus ngerti ya, anak itu lebih suka yang dimananya untuk percaya diri. Gitu kan ya Pak Im? Iya. Jadi memang gitu, Bu Krishna. Jadi, kadang itu kan orang tua itu merasa bahwa, kalau anak peragu, pemalu, padahal sebetulnya belum tentu ya. Belum tentu ya, kalau dia senang di bidangnya kan. Kasusnya anak Ibu Krishna gitu ya. Itu kan karena memang bidangnya. Betul. Sesuatu yang dia memang kuat di situ. Iya. Kalau itu memang kekuatannya, pasti biasanya anak akan dipercaya diri. Itu kayak anak saya yang kedua. Oh gitu. Jadi kalau lomba-lomba cerdas cermat, berhubungan dengan biologi kah, berhubungan dengan bahasa Inggris kah, itu dia langsung tanpa diminta itu, dia langsung mendaftarkan diri. Tapi kalau misalnya suruh tampil gitu ya, nyanyi, meskipun rame-rame ya. Mesti kurang-rame. Dan kemudian ada bagian misalnya soal cowok. Bukan cuma dia loh. Cowok aja ya. Cowokan gitu ya. Itu pasti dia agak kurang itu. Karena sportnya yang kedua. Sama ya berarti ya. Sama ya kasusnya. Bukan berarti anak-anak yang seperti ini, berarti teragu. Enggak. Jadi memang ketika dia yakin itu kekuatan dia. Dia tahu ya potensinya di situ. Potensinya di situ. Pasti dia akan percaya diri. Sehingga orang tua tidak perlu menyamakan ya. Gitu loh. Jadi, oh itu kok kalau sama nyanyi. Kalau temenmu tuh yang nyanyi itu kok. Jadi bagus ya. Pede banget. Sementara kalau kamu kok gak mau. Ya memang bukan kekuatannya. Jadi jangan, jangan, jangan. Itu jangan dipaksakan gitu ya. Enggak boleh. Tapi kalau memang temukan ya. Pasti setiap anak, setiap anak punya kekuatan masing-masing. Iya. Temukan kekuatannya. Dan ketika dia memang beroperasi ya. Minat di situ gitu ya. Minat di situ ya. Ketika dia memang menunjukkan kekuatannya. Kasih kekuatan di situ. Dan jangan, jangan menyamakan gitu ya. Karena setiap anak itu kan punya keunikannya masing-masing. Nah ini kan beda lagi ibu. Tapi kalau tetangga saya kemarin ya. Cerita-cerita sama istri saya. Waktu masih kecil anaknya cowok. Sekarang musuhnya 13 tahun, 14 tahun kurang lebih. Waktu masih kecil tuh suka tampil nyanyi. Gitu ya suaranya bagus, bening gitu ya. Nah sekarang belakangan ini justru ketika dia sering diminta untuk tetap nyanyi gitu ya. Dia mulai malu. Terus mulai gak pedi gitu ya. Dan apalagi ini semenjak ya akhir balik ya. Akil balik pasti ya. Tapi takut diketawain temennya. Apalagi dia sudah punya misalnya pacar ya. Akil balik sudah taksir-taksiran. Wah nanti apa komen temen saya nih. Eh kemarin tampil nyanyi. Suara kayak gitu aja misalnya. Nah anak kecil kan kadang-kadang tidak begitu merisaukan gitu ya. Apa yang dia apakah ini bagus atau tidak. Teman-teman maju tampil ya tampil. Tapi ketika sudah menginjak ke arah yang remaja. Bahkan akhir balik. Dia sudah mulai nih. Ada ketertarikan dengan lawan jenis. Dia sudah mulai nih. Tahu penampilan. Dia sudah tahu nih bahwa suara dia itu jauh lebih dibawahnya si A, si B, si C. Nah ini kan orang pengaruhi. Bahkan nanti orang nilai aku apa ya. Ini bisa menjadi pahim pertimbangan untuk dia. Kemudian sekarang ini gak pede. Apalagi dia cowok ya bu. Kalau ada balik kan biasanya suara berubah ya. Dari dulu tuh suaranya sopran jadi ngebas. Itu pengaruh juga. Pengaruh juga ya. Apakah kemudian gimana orang tuanya? Maksudnya apakah perlu terus terus push dia? Dorong dia atau gimana? Kemana kita sih yang kayak kasus anak-anak kita tadi. Kalau emang dia bukan gairahnya disitu. Bukan talentanya disitu. Dia lebih senang catur misalnya. Dia lebih senang memang yang lomba matematika. Artinya dari ilmu apa ya. Dia lebih ke sainsnya gitu ya. Dibanding skill dan tampilnya. Anak kita lebih senang kesitu ya. Kita mencoba untuk memahami lebih bijak. Jangan dorong-dorong di bagian itu. Jangan dorong-dorong di bidang yang memang bukan kekuatannya. Nanti stres anak pasti. Pasti stres ya. Kita lihat anak kita juga teburut gitu ya. Dan kalau disuruh apa memang bukan bagian yang dia suka dan dia tidak begitu mampu. Dia akan gampang kembali sekali untuk marah dengan kita. Akan gampang sekali untuk tidak menegur kita. Iya kan. Mereka gak paling didiemin anaknya lagi. Langsung apa ya. Karena kita belum ngerti kan. Kita belum ngerti dan kita kaget dengan perubahan yang ada. Akibatnya kita sering tegang jadinya. Nah kemudian yang ada dia jadi nangis. Dia jadi sedih gitu ya. Dan kemudian apa ya. Kok orang tua saya gak ngertiin. Sampai kami sadar gitu ya. Bahwa memang ada sebuah perubahan. Dan anak kami ini memang kekuatannya bukan. Sebenarnya bukan disitu. Ada kekuatan yang lain. Iya. Dan ini orang tua harus pahami. Kadang-kadang ada orang yang maksain bahwa. Duh, dulu saya ini biduanita kampung ya. Biduanita kampung. Hahaha. Maunya anak kan juga dikembang kampung gitu kan. Iya, iya. Dimunculin pas 17-an. Iya, iya. 17-an Agustus. Pas ulang tahun. Apalah gitu ya. Pengennya dia juga menampilkan anaknya. Tapi anaknya sebetulnya gak suka disitu. Padahal, Mama ngapain sih? Awas dia kalau nyuruh-nyuruh. Ada kan begitu. Lah kan Mama bisa. Kamu juga soalnya bagus di rumah kok. Nah, iya ternyata ya. Jadi kalau apa yang orang tua bagus. Belum tentu anaknya harus ngikutin. Oh, iya, iya, iya. Banyak orang tua yang terjebak di masalah seperti ini. Akhirnya kan kemudian ribut. Kemudian anak gak senang dengan orang tua. Orang tua merasa anak juga kalau gak menghormatin. Gak ngikutin. Ini kemudian terjadi gap. Nah, ini yang kemudian semakin membuat anak gak optimis. Nah, lalu kalau sudah. Ya, kalau sudah kadung. Terlanjur. Sudah terlanjur gitu ya. Sudah terlanjur. Apa yang kira-kira mesti gimana, Bu? Untuk memperbaiki, memulihkan hubungan orang tua anak yang sudah terlanjur kurang baik. Ini kira-kira orang tua terlalu maksain. Iya, gak ada cara lain lah. Kecuali orang tua minta maaf. Mengakui kesalahannya. Dalam mengertiin isi hati anak. Dalam mengertiin hobi talentanya anak. Sekarang harus minta maaf dan kemudian memberikan kepercayaan. Papa, mama, bapak, ibu, percaya deh. Kamu itu anak yang luar biasa. Apa yang memang kamu sukai, selagi itu memang positif. Menjadi berkah gitu ya. Menjadi sebuah berkat yang berdampak positif bagi orang lain. Papa, mama, dukung. Yang kemarin-kemarin, maaf ya. Dia suka maksain. Iya, iya, iya. Jadi ini Pak, dia main kesini aja saya. Anak saya main piano gitu ya. Dulu juga itu gak gampang itu. Jadi sekali, dua kali. Tapi kok kelihatannya kemudian lama-lama dia menikmati, ya kita dukung terus. Tapi kalau anak itu stress, menangis terus. Kemudian dengan kita gak bisa akrab ya. Tentu kita harus segera menghentikan dan beralih yang memang kita betul-betul pahami. Anak harus senang. Jadi minta maaf. Itu yang pertama. Yang pertama. Kemudian berikan kepercayaan, optimisme diri bahwa apapun yang kamu lakukan, Selagi itu memang baik, berdampak positif, mama percaya dan dukung kamu kok. Nah, dukungan orang tua ini yang penting ya. Jadi selagi anak itu punya keinginan, punya tujuan, punya talenta dan bakat yang memang baik, ya kita dukung ya. Betul. Jadi orang tua itu bukan maksa anak untuk menjadi seperti yang orang tua mau. Tapi anak itu kita dukung penuh. Gak kerasa asik ngobrol ya Bu ya. Saya udah ada janji yang lain lagi nih Bu. Baik. Jadi saya mohon pamit. Iya. Salam buat Mas Edy, buat keluarga semuanya. Sama-sama ya Pak Him ya. Salam juga buat Cik Erwin di rumah ya. Apa-apaan diajak main sini lah. Boleh ya Bu ya. Iya. Ini kita rame-rame lho Bu. Iya. Siapin makanan yang banyak ya. Siap pasti ya. Terima kasih ya hati-hati di dalam ya.